Soalnya gak enak Enggak juga, gak komplit aja Nah ibu ini udang yang udah dibumbukan Bumbui Nah kita cemplungin Balik di dapur pintar Kita sebelum bikin pie isi buah untuk temen kopi Karena kan nunggu temennya Kang Deni tuh Mbak Shennie Jadi kita bikin udang goreng kupu-kupu dulu aja Kupu-kupu malam Udang kupu-kupu Iya berarti Apa aja sih bahannya Udang Tapi udangnya biasanya kan yang di Diriskan punggungnya Tapi ini adalah perutnya Jadi bentuknya seperti ini ibu-ibu Jadi nanti dia akan kalau digoreng jadi kayak kupu-kupu kali ya Iya gampang kok bu Ini cuma garam Garam sama merica Ini di Aduk Iya dibumbuin aja si udangnya Gitu Terus Dikasih jeruk nipis Untuk menghilangkan seperti biasa Iya Jeruk nipis Biar gak amis Dan menyegarkan gitu kan Udah Terus Eh iya ini minyaknya dipanasin dulu deh Kang Ini gak diaduk Iya nanti diaduk Diratakan gitu maksudnya Pakai tangan Iya ibu-ibu kalau memilih udang udah tau ya ibu-ibu ya Jangan cari yang udangnya putus kepalanya Soalnya gak enak Enggak juga gak komplit aja Nah ibu-ibu ini udah yang udah dibumbukan Bumbui Dibumbui Nah kita cemplungin Kita taruh di putih telur yang sudah dikocok ya ibu-ibu Dicepurin Nah terus kita masukkan ke Ini namanya tepung roti Tepung panir Ini ada yang versi Jepangnya Kalau yang versi Jepangnya yang putih kayak gini Kang Tapi ada juga yang Namanya tepung panir juga sama Sama tepung roti gitu Tapi ada juga yang coklat Tapi itu kan lebih Apanya kayak halus gitu bumbuknya Kalau yang ini lebih Kayaknya lebih apa ya Lebih crunchy Lebih garing gitu Terus ibu-ibu aja deh ibu-ibu pasti lebih jago deh milih-milihnya Kan di support market juga banyak Tuh gitu Nah ibu-ibu sambil menunggu minyaknya panas Kita juga bikin sausnya dulu aja ya Sausnya terdiri dari mayonaise Kemudian kita kasih perasan air jeruk nipis Kemudian kita kasih juga mustard Gitu Mustard Mustard Itu kan kumis Kang Oh iya Enggak bener kok Nah udah deh campur-campur Jadi rasanya agak-agak apa ya Segar Terus Enggak enak macet Enggak ini enak nih Kang Pokoknya Mayonaise itu kan emang paling enak Untuk masakan-masakan yang tepung-tepungan Gitu Nah udah bu mudah kan Sausnya tinggal seperti ini Sausnya itu Iya nanti makan aja Ini tinggal masukin Tuh udah mulai panas Nah itu kan udah mulai panas Gitu deh Mudah kok bu Kita bikin ini juga bisa buat Apa ya Kalau gak mau makan yang berat-berat gitu ya Makannya kayak gini-gini aja Gitu Satu lagi Dan paling mudah keliatannya ya Kalau misalnya udang ya Udah mateng itu Warnanya berubah ya Langsung berubah Nah Jadinya nanti Seperti ini Gitu Aku kasih disini dulu ya Biar cantik Saya kepetela nih Tuh Terpeteli saya Sama minyak-minyak ini Jangan lama-lama Kang Udang itu gak usah lama-lama Juga udah mateng Kang Kan semua yang siput-siput Gak usah terlalu lama Nah ibu-ibu Ini hasilnya yang namanya Udang goreng kupu-kupu Makannya pakai saus mayones Yang sudah dicampur air jeruk Dan mustard Ini gampang sekali Dan makannya pasti enak Juga bergizi Dan kita akan melanjutkan Ke resep yang berikutnya Pie Isi buah Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana ya